Tim Nas Indonesia berjaya hadapi Argentina. Pemain 20 tahun itu mengatakan timnya sudah siap 100% menjamu juara piala dunia 2022 tersebut. Tidak terlalu gugup, itu, bermain di, stadion besar, lawan yang hebat. Mungkin sedikit gugup tapi itu normal, kata Rafael Struik. Ini akan menjadi laga sulit, mereka nomor satu dunia. Kami akan memberikan yang terbaik, bertarung 100%, dan kita akan lihat apa yang akan bisa kami dapat, timpalnya. Sebagaimana diketahu, Tim Nas Indonesia akan menantang Argentina yang merupakan kampiun piala dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bumkarno SUGBK Senayan, Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertandingan kedua skuad Garuda di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Struik dipercaya Sinta Aeyong untuk tampil sebagai starter. Pemain Ado Den Haag itu langsung mencuri perhatian karena berhasil menampilkan performa Ciamik. Tentunya diharapkan dia bisa kembali menampilkan performa terbaiknya kalau Tim Nas Indonesia menantang Argentina nanti, Rafael Struik mengatakan bahwa pertandingan melawan Argentina akan menjadi laga yang sulit. Hanya saja, dirinya menegaskan kalau para pemain Tim Nas Indonesia akan tampil abis-habisan demi bisa mencuri kemenangan dari Alejandro Garnacho DKK. Sekadar informasi, skuad La Albi Kelesde julukan Tim Nas Argentina menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 malam WIB, Argentina lebih dulu menggasak Australia 2-0 di Workers Stadium, Beijing, China. Pada laga tersebut, Lionel Messi tampil sebagai starter dan berhasil menyumbang satu gol pada menit kedua. Ditambah gol dari Jerman Pesela pada menit ke-68. Namun kali ini, Lionel Messi disebut tidak akan ikut bersama skuad La Albi Kelesde untuk melawan Tim Nas Indonesia. Selain Lionel Messi, ada Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria yang hampir dipastikan absen lawan Tim Nas Indonesia.